halo 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 guys kembali bersama rino tiga oke prefer kali ini aku akan bermain game yang berjudul kan PC Creator PC building simulator ya guys ya Nah bedanya sama game ini ini adalah PC Creator ya jadi PC Creator itu adalah kita tuh menjadi pencipta atau yang membuat PC ya yang build ya sama aja sih build PC juga cuman bedanya dengan PC building simulator itu dia lebih ke arah apa ya kayak misi itulah jadi kok PC building kan biasanya kan ini ya dia kita kita harus terus marahkan dia untuk kita bisa misi gitu ya kayak karir atau free build Nah kalau ini kita bisa pilih ya getara kita tuh akan misi atau enggak kita akan melanjutkan ke karir kata ke karir kita gitu ya Oke kita langsung aja mainin gimana game ini Apakah seru daripada game yang lainnya langsung aja kita mainkan game ini Oke selesai juga untuk gua nggak akan live streaming dulu gua live streaming akan setelah gua ini ya menerima raport seperti itu ya dan ini masih recording dan aku akan upload seperti biasa gitu ya yuk langsung aja kita ke gamenya Hai saya asisten courage courage saya akan membantu Anda merasa nyaman dalam permainan dan belajar banyak permainan memiliki banyak peluang dan Anda tidak akan memiliki banyak perkenalkan dengan fungsi-fungsi menu utama ruang inventory keterampilan pesanan tukar koin setelan tukar koin Aduh keketan ya aku pindah aja deh tutupin jadi sini ada Aduh ada tukar koin terus tidak ada Mari kita mulai pelatihan dengan ntar dulu guys Oke dengan menerima pesanan untuk melakukan ini ikuti instruksi waduh persyaratan stop kontak motherboard harus LGA100 eh 1151 ukuran RAM harus 4GB SSD harus ada di PC Anda Anda harus mengisah drive driver baru poli-poli let's go eh menerima untuk menyelesaikan tugas kita perlu merakit komputer untuk melakukan ini buka menu tambahan dan pilih opsi build PC nah disini ya di atas kiri pojok atas kiri yang akan set nah terus kita pilih bagian ini Hai buat PC baru rakit komputer untuk menjual atau memenuhi pesanan 3D mode waduh jadi bahasa Inggris ya jadi kita tuh bisa geser enggak bisa Zoom ya kita lihat dulu nih casingnya dep call matrix 55 file se-file se-file se-arok call atx Oh sumber dayanya malah ar-arokol ya faktor bentuk atx micro atx mini atx dia diantara atx atau enggak mini atx karena dia kecil Oke kita coba seret set ini kita bau dulu mohon maaf bautnya tidak ya otomatis sederhana wuhh banyak banget disini ya tuh lihat ya Hai motherboard nih motherboardnya ya eh oke di sini ada LGA micro atx sorry maaf olgs 1151 Hai dia nggak boleh yang lainnya selain ya oke eh 1151 Sipiu it waduh speknya masih buat kerja ini nah ini kita bisa Hai tadi sini tuh ada ini ya loh ada apa namanya tuh kayak area CPU kayak misalnya udah berapa gitu itu yang kasih kita kasih itu terlepasnya ram wishramnya berapa nih ih 4giga doang bulelah kita langsung satu-satu nsi GT dong 2giga enggak bisa buat meeting GTA 5 ini emang sih buat kerja doang speknya 500giga ya lumayan sih Hai maaf guys aku nutupin menu-nya ya Oh 123 boleh-boleh Hai nah SSD cuma satu tuh power supply walaupun 400giga hebat atas buat 400giga lagi nah setahu aku tuh bisa muter deh nih aku tutupin menu yang disini kalau ya yang penting yang tengah nggak ketutupan kita lihat ya kita lihat opening ini visinya set nah disini kita bisa lihat nih tanda liat ada pensil tanda jual ya kan eh enggak deh kita bisa pakai buat ini ya apa nama itu kayak eh menambang gitu ya di bitminer kita ya tapi aku harus eh bayar dulu bitminer ya sekitar 200 diamond tadi nggak salah diamond kuning terus ini buat jual terus ini yang buat buat cancel nggak salah karena sekitaran Hai nah disini ada beberapa pilihan tuh ya kan ada beberapa pilihan ya tiga pilihan di sini ada power ada bios ada cancel ada sih kita bisa mencet wuiz aesrop install yosline untuk Linux untuk distri busi gratis dan install oke kita sementara pakai Linux install Hai tekan Oh nih buat mempercepat ya supaya cepat 3d spasi-spasi Oh oke esrop kita coba nanti tidak biasa ya kayak kayak apa sih biasa ya waduh profilnya Pak mama memasang menghabis eh sorry belum ada game PC baru prek belum ada belum ada gamenya eh skip juga lah harusnya nih menyesal program nanti kita lihat biosnya mencari driver motherboard oke checklist ya video card checklist driver checklist berpustaka checklist jadi quit dulu Kak dikeluar dulu tuh kita pakai Linux ya memeriksa ya selamat anda menyelesaikan tugas pertama dan menerima hadiah jangan berhenti dan harus menyelesaikan tugas dan melanjutkan karir anda masa depan yang hebat menanti anda masa depan saya juga masih panjang guys hehehe oke disini inventory ku sudah penuh ya eh sudah penuh sudah apa nama itu sudah kosong anda harus membersihkan PC dari virus anda mencari call of duty ya Allah kalau tuti kita lihat dulu nih spek lu apa sih m3 m3 malah nih asos m5 a78l tujuannya lah tujuannya aja buat kerja masa buat ngegame aneh sepuluh derajat celcius waduh 500 buat lumayan lah ya 150 eh kalau buat main club duty sih kayaknya aduh nyesek nih kamu ter ntar udah kita kebias dulu ya asos wih samsung ya ini nggak perlu sih terapkan ribut riset ribut lah sekarang kita nyalain oh disini kita bisa sambil lihat orderan nih in sal windows apa nih windows 7 profit yos windows 7b udah kita beli dulu dah windows 7 nah windows 7 oh nih nih yailah harga 70 dong pilih guys kalian tahu enggak aku dulu tuh juga pakai Windows 2 2 ya dan Windows 2 ini pun ya eh nggak sel kayak Windows yang pada umumnya kayak Windows sekarang gitu Windows 10 Windows 11 itu kan ya udah upgrade ya kalau dulu tuh upgrade nya jarang-jarang gitu ya udah udah install oke kita percepat dikit agak lama juga nih ya ampun loadingnya menyelesaikan installing Windows ya kita lihat di Windows ya aduh siapa sih yang pakai Windows ini ya guys ya dulu ya aduh berat sih rasanya ya welcome Windows 7 Pro ya Allah nah disini aku disuruh install apa tadi cloud2t ya kita lihat nih cloud2t warzone aja sekarang berat loh gamenya loh serius dah oke kita lihat ya lumayan sih lumayan tapi sayangnya ini kita bukan kita yang mainin ya tapi dia main sendiri otomatis gitu loh jatuh ternyata bisa aku pikir nggak bisa deh memeriksa hmm 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 traversnya hmm oke kita level 2 upgrade apa nih upgrade apa tuh ya udah langsung aja kita sumber daya listrik setidaknya 600W put on edition gigabyte put on the edition GPU ukuran total menolak sepertinya saya tidak bisa ya sepertinya saya tidak bisa ya waduh seluruh mengisail valoran hehehe boleh 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 loh tadi juga yang 27 waduh loh speknya kalo lagi ini gak bisa lah harusnya ya tetep dipaksain kita buat main valoran ya hmm windows ya kita sabar mas anti mas waduh waduh widowsnya kecewa berat sih kalo pake ini oke oke kita klik 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 supaya gak kelamaan soal level untuk instalasinya tuh kelamaan lagunya tiba-tiba stop sendiri dah misalnya windows udah udah cancel waduh ini suhu ruangannya ini 43 sama 40 nah 43 itu tercet selesius tuh ini ya lumayan lah 40 ya lumayan juga sih siapa nih yang cita-citanya menggunakan windows ini guys kalau gua sih sudah gak pake widows kayak gitu eh ini mau masang tadi dia kalo gak salah minta Valorant ya ini game Valorant aduh Valorant berat bro ya Allah bisa di widows 7 ih gak yaman ya yaudahlah infinity versi 1 harusnya kalo Valorant itu gak bisa di windows ya terganteng ini juga sih terganteng apa namanya spek komputernya juga kalau spek komputernya noob ya jangan dipaksa ya hmm rockin dulu harusnya hehehe keluar bermain wih lumayan loh lumayan 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 ya tapi lebih lumayan lagi kalo di upgrade ya guys ya isinya wah gigi loh yang main hehehe let's go kita kasih ke yang punya ya guys ya hehehe oh kita harus membersihkan sampah dari PC ini ya guys ya kenapa gitu loh harus dikasih ke servisan gitu enggak sendiri dulu gitu belkom oke eh ini membersihkan sampah hehehe hehehe mengisah program ya ampun dulu 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 pernah si aku pakai mundus ini ya udah lama si aku pakai mundus itu ini di tempat di tempat coba 460 gig eh mb lumayan lah hehehe kalau itu anda jangan hitup valorannya hehehe aku menangis nanti ya pemeriksa security performance oh performance malah bagus ya ini bisa seribu dong ini kalau kayak gini aku cepat matanya ya sepiusul eh rmd ukuran ram harus level maksudnya yang dibutuhkan kita terima kasih terus terlalu susah buat saya hehehe oke sekarang kita coba buat visi kita sendiri ya kita buat visi kita sendiri mb ini sama ini bedanya apa ya falso falso ke sini aja lah ya satu terus motherboard motherboardnya udah pasti gigabyte ya Allah gigabyte eh gigabyte ya kan kuantum gila lundra LGS 1151 eh weh asusnya ini bagus 64GB beli eh itu tadi apa ya ini oh iya udah LGS 1151 eh berarti dia pakai Intel tetap ya ya aku pengen pakai i7 lho ini aku bisa beli yang murah-murah ini gak bisa beli yang paling mahal ini 200 yang ini salah eh 222 keping eh 1 keping lah 1 keping mahal-mahal semua upgrade ini asus ini 290 demi memainkan GTA sebanyak leh 500 ini berapa 500 sama segitu bedanya apa ini nih wah 4 terapai cuy samsung evo batas oke sama ini kayak 500 wad tabs terus ini 500 wad lah fix terus ini aduh enggak bisa yakin ya 300 ya Allah bisa tuh belum nyampe di video sejauh gitu loh xp ya aku harus pakai undosnya sama ya boleh pulih terima padanya ya ampun thermal paste ini color monster ya oke sudah semuanya langsung saya kita buat wuh buat PC baru men atau kesalah shoot 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 menurut kalian PC kita yang baru ini apakah akan bisa buat main GTA guys wuuhh ah sepiyo waduh 90 ya boleh-boleh aja aduh ram waduh asalnya bisa banyak orang itu grafiknya yolo SD power supply cooler itu keluarnya nyala ya iya nyala sih cuman klip oke sudah selesai iya beda-beda ini mainnya wih wih bisa RGB sininya situnya doang sih sobat kalau dalamnya nggak RGB tapi deh wah RGB juga terleta ini kameranya terus menanggungan let's move oke ya sekarang kita coba ya asos oke pake windows ini one year durasi license wuhh 1 1 bulan ya 1 bulan 1 tahun one years terus kita terus 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 mulai ulang ini udah ya abon sip asos bukan asos ya asos starting windows siap windows ku lagi kini ingat ya abon welcome waduh ya kita nggak bisa bikin kurang guys udah kita coba buat beli game ya ntar ini kita simpan dulu bisa nggak ya guys kita bisa ptd mulai kita bisa mulai ngebitminer aduh oke tes kiri sip sip makasih ya bitminer kita cuma satu ya satu itu udah banyak harusnya tau sorry tukar aduh 43 hampir oke kita coba lagi ya mulai 100 100 susah tepat kok tetep tepat satu ya nah sip makasih atas bitminernya jadi ya aku bisa beli satu game ya yang harganya 51 eh kawan-kawan cepet-cepet-cepet aku mau beli game nih betul ya harganya 50 45 negara 5 50 forza 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 hahaha 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 aduh komputer kita kita siksa ya hahaha main forza mau jadi apa nih komputer kita ini let's go guys aduh wah nangpul fps weh waduh waduh nge-lag 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 gak apa ini nge-lag nih ini ini game gue gak nge-lag lah hahaha aduh penyiksaan oke lah boleh lah boleh lah boleh lah forza horizon eh kayak bayangin ya di komputer gue yang asli ini gak bisa main forza loh apalagi kalau dia itu apa laptop gua hahaha kokil kayak nih biarin cara biarin gak nih di sini bisa gak ya gak bisa guys gak bisa kita ini ya oke ini kita biarin aja wuhh dapet 2 ya oke kita ketik 2 main lah dapet 22 alright daripada kita yuk allah daripada kita ini nge-beat minor terus menerus mending kita mending kita kerja aja lah ya ada harus membersihkan kamu ditanggung kurang visi oh ini visi-visi aku taruh mana dong atau satu-satu ya satu-satu dulu lah ya kalau yang ini tadi apa ya sebentar kalau yang ini tadi apa nih oke dia butuh primovirus sama mengisar GTA 5 serius rondo wah lumayan speknya ya ya udah lah ya udah lah dia butuh udah tujuh tuh ini wangku cukup gak nih btw ini eh kalau wangku gak cukup gak terpaksa lagi aku harus pakai bt sih ya udah ya udah kita dulu ya eh panen dulu guys panen-panen crypto time ya masa aku harus tungguin gini ya aku tahu loh bisa di skip kalau ini gak live streaming ya sebentar padahal ya kalau aku beli tempatnya itu tuh seribu diamond guys harus 20 maksimum guys oh gak ada diamond nih loh tuh kekurangan ya adalah guys terpaksa ya PC aku harus aku 12 goodbye PC ku padahal dada forza horizon ya horizon sorry maaf let's go guys wah langsung 900 lagi uh rasanya ya tertekan gak bisa lah coba ini yuluh gak bisa ini bukan punya saya okelah eh berarti kita beli windows ya guys ya kita beli windows ini yang 25 ya cukup lah ya ginilah hidup tanpa mode selalu kesusahan tapi ya mau gimana lagi ini steam dari steam ya kalau dari steam tuh setahu aku sih bisa cuman harus offline gitu atau gak memang harus berjaga-jaga juga jangan sampai ketahuan sama steam supaya gak di band sama steamnya kayak gitu sih oke disini 36 derajat dan juga 40 derajat oke 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 asos ya starting windows jatuh untuk fans ja jatuh mp2 ya selesai bro spek komputermu tuh kayak gimana bro halo komputernya sudah lemot tolong baik kilah dan bersihkan virusnya selesai tugas berikut ini aku udah beli video kita beli kita di bales kita beli GTA lima harga 45 dollar kita lihat nih main kita lima kayak gimana ya kalau macet-macet sini ya sekian ya ampun let's go guys Oke ada lagi yuh disiksa ya guys ya 30 dia 30fps masih lumayan bisa live ya kan masih bisa lah Hai masih bisa lah ini ini udah semua loh Oh apa aku harus gini ya nah bersihkan dari virus Oke berarti aku harus ini lagi virus tuh tadi udah aku bersihin juga loh Oh sorry maaf eh eh drive-back ini bukan ya foto bersihkan virus oke sip ya bukan dong nih sampah ini wallpaper khusus ya wallpaper itu dari mana dong nih 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 aduh aduh ya ampun keren dead banget aku loh yang pusing semoga-sementar Anda harus membersihkan fisik dari virus kecicliner ya cacicliner sampah bukan virus aku lupa guys cara virusnya dari mana ya Masa aku harus ke bios terus aku vert atuh faktor riset riset berikut ternyata sini ada faktor riset ya mulai starting Windows ini nih yo tidak support iya aku yang pusing program ini tidak support dengan yos oh skin ditemukan virus kalau tetap pakai ini tuh ada terindu silahkan Mbak E udah selesai Mbak E Mbak E oh masih maaf sekuritinya cuy ya performance nya traversnya lumayan lah wih seribu lagi guys yuk kita selesaikan satu lagi ya guys ya setelah itu sudah waduh waduh asrock gaming guys yuk kita cutok-cutok sebuahnya nggak ngaruh oke kita skip-skip ya kita tambah kecepatan starting Windows Windows yang jadi jendela jendela window yuk alloh B.O.B.G kita coba nih B.O.B.G tidak ngaruh Oh ya aplikasi tadi aku jualan lah ya yang gak kepake tadi Apakah tersiksa Lumayan lah Tapi lebih tepatnya ini B.O.B.G kayak B.O.B.G di PC yang biasa kita mainin ya Lihat nih di screennya kita aja gak ada Apa nama ini Blur ya atau patah ya Atau apa namanya udah lupa lagi kan Oke silahkan Mbak E Bisa diambil Mbak E Lah katanya udah semua Kita pikir udah semua loh Ternyata dia kurang ya Adalus membersihkan file sampah dari PC Waduh aku harus beli lagi ya Kalau file sampah tadi Pakai aplikasi yang udah ada Udah ada tadi aplikasinya Oke Ini membersihkan sampah Terus kita pilih lagi Yang ini Waduh 3.000 guys Pas banget 3.000 Wait Kalau kita kuncul aja kali ya Yang ini Sip Supaya gak pas Kayak gitu Aduh starting windows Siapa yang pernah punya windows kayak gini kan Aduh Tidak setuju banget ini Let's go Menginstall program Oke Scan Kita scan dulu Terus nanti kita Coba ini Coba Widi Scan Hapus sampah Oke Sudah selesai semua Oke Ini mbak E Sudah selesai Silahkan Boleh diambil Security Performance Kut driver saya Yang mana Ini ya Naik level Anda naik level Sekarang Anda bisa melakukan tugas Yang lebih mahal Create orders Apa ada Create order Tepuk do diamond Create order Apa Nice Oh ini buat tempat ini ya Storage Aduh aku pengen ini nih Buat menambal Oke Terutah disini Kita 1300 Masih ada Masih ada quest-quest Yang Aduh Yang lainnya Intel i5 Ada yang minta Driver baru Ada yang minta Valor Windows XP Bios Oke guys Thank you Oke Sepertinya Segedul video kali ini Seru banget Apalagi Kita itu Kita tuh Disini tuh Apa ya Istilahnya tuh Bekerja Tapi sambil Merakit PC Jadi Yang PC yang kita Raki tadi Bisa juga kita Jual ke orang-orang Atau gak kita Sesuaikan dengan Kerjaan Pekerjaannya gitu Jadi pekerjaannya Kalau misalkan disuruhnya Itu Rakit PC Nah nanti Pekerjaannya itu Kita ini Kasih ke orang yang Minta PC kita yang baru Gitu ya kan Kita disuruh ke rakit bus ini Komputer baru Rakitin aku Komputer dengan Spesifikasi yang Tertera gitu ya Jadi disitu Kita harus Menerapkan Spesifikasi yang Cukup untuk dia Baru nanti kita bisa Kasihkan ke dia Yang Apa yang Apa ya Minta Kita itu Apa namanya Membuat PC nya Gitu ya kan Nge-build PC nya Jadi Ya gitulah Jadi disini Seru Ya Kalau menurut aku Jadi kalau kalian itu Suka dengan video aku Yang lainnya Boleh lah Like And subscribe And comment Gitu ya Oke Oke guys ya Untuk video kali ini Sampai disini dulu ya guys ya Terima kasih yang sudah nonton ya Ini kok tiba-tiba Kok loading seperti ini ya Aku gak tau Wah I download ya Oke Tinggal guys yang sudah nonton Kita lanjutkan lagi di next video Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa